Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan bahasan Matematika Dasar Kali ini kita akan Lihat bentuk akar Pada video yang lalu Atau video sebelumnya Kita sudah bahas Nilai mutlak dan persama nilai mutlak Meski judulnya saya tuliskan sana Nilai mutlak dan bentuk akar Tadinya mau kita gabung Tetapi durasinya terlalu panjang Kita pisah saja Nanti kita akan lihat Bentuk akar Nah Secara umum Akar itu adalah Kalau misalnya kita punya Y sama dengan LX Sama dengan 0 Maka semua X Yang memenuhi LX sama dengan 0 Tersebut sebagai akar Jadi kalau ada X1 Sedemikian rupa sehingga LX1 sama dengan 0 Maka LX1 ini disebut sebagai akar Ini disebut sebagai akar Dari LX sama dengan 0 Jadi kalau kita punya Misalkan Sebagai contoh X plus 5 sama dengan 0 Maka ini akan dipenuhi Kalau X nya berapa? 5 Min 5 ya Maka X min 5 adalah akar dari persamaan ini Kalau kita punya X kuadrat Min 4 sama dengan 0 Diperoleh X berapa? Kalau kita faktorkan dengan bisa ya X min 2 Dan X plus 2 Sama dengan 0 Jadi kita akan dapatkan X sama dengan 2 Atau X sama dengan Min 2 Maka Ini adalah X sama dengan 2 X sama dengan min 2 Adalah akar dari persamaan X kuadrat Min 4 sama dengan 0 Dari 2 contoh disini Kita lihat Kalau Linear Persamaannya Maka Akarnya adalah 1 Kalau X pangkat 1 Akarnya 1 Kalau ada Ini X pangkat 2 Ini fungsi kuadrat Namanya Atau Persamaan disebut persamaan kuadrat Maka akarnya ada 2 Kalau pangkatnya 3 Nanti akan ada 3 juga 4 ada 4 juga Jumlah akarnya akan bergantung kepada Pangkat tertinggi dari persamaannya ya Nah Dalam hal ini Ada satu definisi ya Jadi kalau kita kembali lihat disini Bahwa X kuadrat sama dengan 4 Atau X kuadrat Min 4 sama dengan 0 Kan boleh kita Artikan X kuadrat sama dengan 4 Ini berarti 4 Kita katakan memiliki 2 Akarnya adalah 2 dan Min 2 Tetapi kalau dituliskan Akar Nah begini bentuknya Nah ya Kita sering menyebutnya ini akar 4 Padahal seharusnya yang lengkap adalah Akar positif dari 4 Jadi ini harusnya dibacanya adalah Akar Positif Dari 4 Namun kata-kata ini seringkali kita hilangkan Jadi akar 4 saja ya Akar positif dari 4 Berarti berapa? Kalau akar positif dari 4 adalah 2 Jadi kita mencari akar yang positifnya Ya ini 2 ya Jadi akan salah kalau disebutkan bahwa akar dari 4 Jadi tulisnya begini ya Tulis begini Hasilnya adalah plus minus 2 Itu salah ya Jadi kalau ditulis begini Nah tanda ini Tanda akar ini Itu maksudnya adalah akar positifnya Jadi yang positif yang diambil Nah secara definisi Bahwa Kalau kita punya Begini Jadi sebetulnya dibaca sekali lagi Akar positif dari X kuadrat Itu adalah Mutlak dari X Jadi dari sini kita akan dapatkan Bahwa ada hubungan ya Kalau disana ini kita kuadratkan Ini berarti X kuadrat Sama dengan mutlak kuadrat Jadi Nilai mutlak kalau dikuadratkan Hasilnya sama dengan X kuadrat ya Nah sekarang kalau misalkan Satunya begini Kalau X Kurang dari 0 Betulkah Akar dari X kuadrat Sama dengan Men X Betul atau salah? Baik ya Nah Ya tinggal Lihat saja Definisinya ya Definisinya Bahwa Akar dari X kuadrat itu Sama dengan apa? Mutlak dari X Ya Berarti kalau X-nya negatif Nah ingat Kalau kita ingat pada Definisi dari nilai mutlak Bahwa Nilai mutlak itu sama dengan X Kalau X-nya Positif atau 0 Min X Kalau X-nya Kurang dari 0 Gitu kan ya Nah sekarang Kalau X-nya kurang dari 0 Untuk X kurang dari 0 Maka berarti Akar dari X kuadrat Kan sebenarnya Bukulnya bagi apa? Mutlak ekannya Mutlak X Nah Namun mutlak X kan Kalau X-nya kurang dari 0 Mutlak X Sebuahnya diganti Apa? Min X ya Berarti Ungkapan ini Benar Jadi yang ini sebenarnya Boleh kita tulis Bahwa akar dari X kuadrat Sama saja dengan X Kalau X-nya Lebih besar Atau sama dengan 0 Min X Kalau X-nya Kurang dari 0 Oke Jadi hal yang serupa ya Ini dengan ini adalah hal yang Serupa Karena akar ini Selalu akar positif Jadi selalu positif Sekarang kalau misalnya Saya punya ungkapan begini X kurang dari Y Betulkah X kuadrat Juga Kurang dari Y kuadrat Oke ya Kalau misalnya Cek aja lah Jangan bilang Kalau misalkan X-nya 2 Y-nya 3 Ini benarkannya Maka Berarti kan 2 kuadrat Kurang dari berapa 3 kuadrat Udah salah ini Benar ya Ini benar Tapi coba Misalkan kalau Min 2 Akan kurang dari apa Min 1 Atau 0 Misalnya Coba masukkan ke sini Min 2 Dikuadratkan Kurang dari Min 1 Dikuadratkan Betul sama 4 Kurang dari 1 Ini Salah Dengan demikian Kalau ada ungkapan X Kurang dari Maka X kuadrat Min Y kuadrat Maka Pernyataannya adalah Salah Karena tidak memenuhi seluruhnya Hanya salah satu yang benar Benar Kalau seandainya Apa namanya X dan Y nya Positif Gitu kan ya Tapi akan salah Kalau X Dan Y nya Negan Atau salah satu nya Negan Kemudian Kalau begini X Kurang dari Y Mutlah Betulkah X kuadrat Kurang dari Y kuadrat Nah Karena ini selalu Positif Ya X Mutlah X dan Y Selalu positif Maka akan Memenuhi Seperti ini kan ya Maka berarti Ungkapan ini apa Benar Ya Ini benar Nah Terkait dengan Ungkapan ini Ada satu teorema Bahwa Kalau kita punya Pertidaksamaan Mutlah X Kurang dari Mutlah Y Yang terserah Ditandainya Seperti apa Ya Pokoknya Di sini ada Tanda Pertidak Sama Maka ini Boleh kita ganti Menjadi X kuadrat Kurang dari apa X kuadrat Kurang dari Y kuadrat Atau boleh juga Begini Kalau Ini kita Geser Y nya ke kiri Jadi kita buat Luar sekadarnya Nol Maka ini Berarti kan X kuadrat Min Y kuadrat Kurang dari apa Nol Dan ini kan Bisa kita Faktoran Jadi X Plus Y X Min Y Berarti kurang Berapa Kurang dari Nol Sehingga ini Boleh Juga kita Artikan Boleh juga kita Artikan Bahwa X Plus Y Dikalikan dengan X Min Y Kurang dari Nol Ya Ini kan Kita lihat Contoh yang Pertama Kita punya Pertidak sama Seperti ini 2X plus 1 Kurang dari Sama dengan Mutlak X Min 3 Ingat Sesuai dengan Kalo Misalkan kita Anggap X Kalau umum Mutlak X Kurang dari Atau sama dengan Mutlak Y Kita bisa ganti Dengan apa X Plus Y Dikali X Min Y Kurang dari Kita ikuti saja Berarti kita akan Dapatkan Ini sama saja Dengan Berarti ini 2X Plus 1 Dikalikan Ah sorry Ditambah 2X plus 1 Ditambah Yang apa Yang X Ini X Min 3 Dikali 2X Plus 1 Dikurang Yang ini kan Jadi ini Dikurangi ini Berarti Kurangi X Kurangi Min 3 Berarti plus 3 kan Kurang dari Sama dengan Nol Berarti ini 3X Min 2 Ditambah Yang ini Jadi 2X Min 3 Berarti X X Plus 4 Kurang dari 0 Sehingga dapatlah TPS nya berapa X Sama dengan 2 per 3 Dan X Sama dengan Min 4 Min TPS nya Kita gambarkan Dalam Garis Bilangan Nil Min 4 Sebelah Kiri Yang ada 2 per 3 Sebelah Kanan Detik Pemecah Selang nya Dan boleh Sama dengan Nol Berarti nanti Ini akan Termasuk Kedalam Solusi Ini akan Masuk Kedalam Solusi Ini masuk Kedalam Solusi Kita uji Dengan Nol Di sini Ada Nol Di sini Masukkan Di sini Min 2 Kali 4 Negatif Masukkan 1 1 Di sini Kalau 1 Ini positif Ini positif Masukkan Min 5 Min 5 Ini negatif Ini negatif Kalikan Positif Dan Yang diinginkan Apa Negatif Atau nol Karena kurang dari nol Berarti Sehingga Solusinya Dalam lapas selang Kurang penyelesaiannya adalah Min 4 2 Per 3 Baik kita lihat Contoh yang kedua Misalnya seperti inilah ya Sama seperti Yang pertama Ini boleh kita ganti Langsung apa Tambahkan dulu Dengan ini kan ya 1 Plus Per X Ditambah Dengan apa 1 Min Per X Dikalikan dengan 1 Plus Per X Dikurang 1 Min Per X Berarti Kurangi 1 Dikurang Per X Kurangan jadi apa Plus Per X Yang besar Sama dengan 0 Yang ini Siapa 2 Dalam kurung Ini berarti 2 Per X Ya 2 Per X Lebih besar Lebih besar Sama dengan 0 Sehingga 4 Per X Saya Saya kira Ini mudah Saja Kita Berapa 0 Ya 0 Kita tinggal Uji Dengan Min 1 Misalkan Sebelah kiri Kalau Min 1 Misalkan 4 Dibagi Min 1 Negatif Ya Uji Dengan 1 Sebelah Kanan Positif 0 Nol Boleh Masuk Perhatikan Ini penyebutnya Tidak Boleh 0 Jadi Ini Tidak Termasuk TPS Dan Yang Dienginkan Yang Lebih Besar Atau Sama dengan 0 Yang Positif Berarti Yang Kekar Dengan Demikian Solusi Dari Kwartidah Sama Di Atas Adalah 0 Koma Tahingga Oke Sementara Sampai disini dulu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb